Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Nujananto dan Repri Harun, kuasa dari 01, bagaikan punggup merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersualkan, satu mempersualkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, itu nggak bisa, jadi yang 300 gugur. Dia juga nggak tahu siapa yang coplos, kan untuk hukuman harus jelas. Bukti bahwa punggup merindukan bulan yang kedua, satu lagi saksi saya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersualkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU, ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini, nol. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak punggup merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansos pasti memilih? Eh, sorry. Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat pansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya, Sumatera Barat, Aceh, juga dapat pansos tapi kalah 02. Di luar negeri, orang berpendidikan, tidak ada pansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa pansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama dua bulan ini, apa aplikasi namanya? Aplikasi? Si rekap, si rekap, si rekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar, mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini, benar-benar kemenangan di pihak 0-2. 12-0. Jadi yang terbuk di arah ini, umum merindukan bulan dan ahli nujum. Ya? Mengharapkan dunia runtuh. Dia tidak tahu, Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin diduk. Terima kasih. Terima kasih.